Assalamualaikum, hai semua Siapa nih yang suka banget makan pastel kayak gini Ini aku mau share resep andalan jualan aku Pastel isi bihun ayam Ini kulitnya renyah banget, tahan lama Dan ini recommended untuk di jualan Mau tau gimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama Langkah pertama, aku mau bikin kulit pastelnya dulu Siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang Lalu tambahkan 1 sendok teh garam 50 gram margarin Kemudian ini mau aku aduk rata menggunakan tangan Cukup sampai tercampur rata Atau sampai teksturnya seperti berpasir ya Nah kalau sudah seperti ini, ini sudah cukup Dan langsung aja aku mau masukkan air Ini airnya aku pakai air hangat ya teman-teman Tujuannya supaya pada saat digoreng Hasil kulit pastelnya itu bergelembung Nah kalau udah kalis kayak gini Lalu tambahkan dengan 30 ml minyak sayur Kemudian diuleni sampai minyak sayurnya benar-benar tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata seperti ini Kulit pastelnya mau aku bungkus dengan plastik Supaya tidak kering Dan aku mau diamkan selama 30 menit Selama menunggu kulit pastel yang didiamkan Aku mau bikin isiannya terlebih dahulu Disini aku mau rendam 2 keping bihun atau sekitar 200 gram Di air mendidih ya teman-teman Kemudian biarkan hingga mengembang Dan ini mau aku cincang kasar 5 butir bawang putih Dan aku mau iris tipis 2 batang daun bawang Ini diiris tipis aja ya Kemudian sisihkan dulu Setelah bihunnya mengembang seperti ini Boleh langsung ditiriskan Kemudian digunting-gunting supaya lebih pendek ya Kemudian ini mau aku masak isiannya Secukupnya tuangkan minyak goreng Dan tumis bawang putih yang udah kita cincang tadi Lalu tambahkan 200 gram filet dada ayam Yang sudah digiling ya Kemudian dimasak sampai ayamnya matang Kalau udah matang kayak gini Lalu masukkan 2 buah wortel yang udah dipotong dadu Wortelnya sudah matang karena sudah aku rebus di awal Lalu tambahkan bihun yang tadi udah kita potong-potong menjadi lebih pendek Kemudian tambahkan garam, gula, kaldu ayam bubuk, lada bubuk Diaduk sampai tercampur rata Jangan lupa ditas rasa ya Kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi Ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata Dan dipastikan bihunnya matang ya Nah kalau sudah seperti ini Terakhir tambahkan dengan irisan daun bawang Diaduk sebentar aja Kemudian kalau udah benar-benar tercampur rata dan matang Ini sudah cukup ya Nah kita kembali lagi ke kulit pastelnya Setelah didiamkan selama 60 menit Ini kulit pastelnya sudah lebih lentur Karena sudah membentuk gluten Kemudian sedikit dibulatkan atau diuleni sebentar aja Lalu bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian Ini aku timbang masing-masing 25 gram Nah setelah semua adonan ditimbang Kemudian bulat-bulatkan adonan Supaya hasil kulit pastelnya itu lebih mulus Setelah itu aku mau gilas Memanjang atau membentuk oval Supaya hasil pastelnya lebih bagus Ini gilasnya jangan terlalu tipis ya teman-teman Karena kalau terlalu tipis juga Sudah hasilnya nanti kurang bagus ya Nah kalau sudah seperti ini Ini sudah cukup Lalu beri isian secukupnya Kalau mau hasilnya bagus Isiannya diusahakan banyak ya Supaya hasil pastelnya itu gendut-gendut Ini aku isi sekitar 1 sendok makan penuh Lalu direkatkan bagian ujung-ujungnya Seperti ini Diusahakan jangan keluar-keluar isiannya ya Setelah direkatkan Pipikan bagian pinggirnya seperti ini Lalu dipilin-pilin bagian pinggirnya ya Nah ini lakukan lagi hal yang sama Hingga semuanya selesai Kalau teman-teman malah cetak manual Atau pilih-pilih manual seperti ini Boleh banget kalau mau menggunakan catakan pastel Itu semuanya sesuai selera ya Nah ini dihasilnya Setelah semua pastel dibentuk Untuk satu resep ini menghasilkan 33 pieces pastel Kemudian ini mau langsung aku goreng Goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan Usahakan minyaknya banyak ya teman-teman Supaya hasil gorengan pastelnya itu jadi bagus Nah ini yang pertama Aku mau goreng pastelnya itu Sampai matang atau sampai kecoklatan Untuk api yang digunakan Disini aku menggunakan api sedang Tapi pastikan pada saat Pastelnya dimasukkan ke dalam minyak Minyaknya harus dalam keadaan Sudah benar-benar panas ya Supaya hasil kulit pastel itu Menjadi menggelembung seperti ini Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini Ini sudah cukup Langsung aja diangkat dan ditiriskan Kalau teman-teman mau jual Dalam bentuk frozen food Ini aku sarankan untuk digoreng setengah matang dulu ya Supaya tidak menempel satu sama lain Ketika pastelnya itu sudah dingin Nah digoreng setengah matangnya ini Cukup sampai pastelnya itu menggelembung Dan warnanya itu putih Jadi tidak perlu sampai agak kecoklatan ya Seperti ini aja cukup Ditiriskan sampai benar-benar minyaknya tiris Lalu baru dikemas ya Nah ini dihasilnya Pastel isi bihun ayam Ini enak banget Kulitnya renyah Garingnya tahan lama Dan hasilnya gembul-gembul banget Ini cocok banget untuk ide jualan Isian snack box Ide jualan frozen food Atau teman-teman bisa jual matang seperti ini ya Dikemas menggunakan plastik atau mica seperti ini Ini sudah kue banget Pokoknya ini recommended untuk ide jualan Tuh kelihatannya ini gembul-gembul banget Ini cocok dijual dari harga 3000 sampai 3500 Kalau teman-teman mau lebih ekonomis Ayamnya itu boleh di skip ya Atau ukurannya itu dikecilkan Nah ini dia hasilnya Tuh ini enak banget Dimakan pakai saus atau sambil kacang Ini mantep banget ya Nah sekian video dari aku Buat teman-teman yang suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh